selamat datang kembali di artonis channel hari ini kita mau masak tapi sebelumnya harap maklum ya videonya begini ya cakan-cakan ini gak usah ya ini ada laptop buat belajar editing disini juga ini lah keadaannya hari ini kita mau masak ikan pekes oke gimana kita membuatnya pastikan terus ya jangan kemana-mana terima kasih yang sudah mengklik video ini dan mau menonton channel kemana-mana yaitu secara membuatnya gampang banget enak pasti oke iya jadi hari ini kita mau masak ikan kembung pepes jadi saya mau perkenalkan dulu bumbu-bumbunya jadi saya itu dari kalau pepes ya pasti ada kemangi ya ada kemangi saya ada ikan kembung nanti kita diapain nah ini saya mau perkenalkan ini yang bumbu paling utama nih nah ya jadi kalau mau bikin pepes itu dia ada tiga dua lah tiga lah tiga satu dua tiga tiga piring ya ini bumbu halus jadi bumbu yang ada di piring ini kita haluskan ya jadi ada bawang merah ada lengkuas ada kunyit ada jahe ada cabai ini ada kemiri nanti dihitung sendiri bawang putih eh bawang putih ini bawang merah ini kita haluskan ya yang ini yang piring dari sini kita haluskan nah kalau yang ini kita rajang-rajang nanti oke ini nggak dirajang kalau yang ini kita jemplungin aja nanti pas kita nyusun ya yang ini kita potong-potong bawang putih bawang merah sama tomat nah sama-sama tomat hijau ini kita rajang-rajang nanti kita buat masukin nah terakhir ini juga kita rajang saya ada serai daun salem sama daun bawang bombay ini kita potong-potong juga oke gimana cara membuatnya tetap terus ya kemana-mana dulu pertama dan wajib itu yang namanya setiap kita mengolah ikan ini kita marinasi dulu jadi kita ini kasih jeruk nipis biar nggak hilang-hilang kambisnya ya untuk ikan pembunga ini kasih perasan jeruk nipis berhilang baunya terus kita kasih garam sedikit nggak apa-apa sekarang kita haluskan ininya bumbu halusnya yang tadi seperti saya bilang cemplungin aja ini blender baru kayak yang masih tajam oke haluskan ini nggak bisa terlalu halus juga nggak apa-apa tapi yang suka yang halus boleh sekarang kita siapkan bumbu rancangan ya oke ini nanti tomat ini kita taruh di di pepesnya nanti ya ya di perhatikan saja lah videonya jadi ini bikin tampak enak nanti jadi kalau di rumah ada blim-blim bulu juga nggak apa-apa masaknya pakai tomat hijau juga boleh pasti makin sedap seadanya rempai rempai ini adalah tomat kecil-kecil khas Sumatera terus bumbu halusnya kita persiapkan ya ehem gila ehem ehem gila ehem ehem gila ehem gila terus kita kasih bumbu ya kasih bumbunya dulu itu rasanya agak stock saya kasih penedap biasa kaldu rasa jamur gila pada intinya ini bumbu halusnya dibumbu dulu ya kasih kecap ikan kemudian 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 ini kita cicip ya rasain dulu jadi nanti bundanya nggak menyesal dicicip dulu udah enak loh rasanya kemudian kemudian ini semua semua bumbu rajang kita masukkan ya kita aduk semuanya ya cantik benar ini memang sekalian ini juga daun bawangnya kemudian kita panaskan air ya di dantangnya ya nah untuk ukusannya itu kita kasih daun salam ya ini kita kasih kesini ya peruang ceterbahan nah apa aja sama ini oke gitu oke saatnya kita masuk dalam dunia bumbu terus menunggu terus ya jadi pertama kita kasih kemudian kita kasih dari sini ya masukkan ikan ya masukkan ikan ya selinggu aja ya buat bapak bapak yang sedang belajar masak kukum ini cara bikinnya ya ini ya buat bapak-bapak yang sedang belajar masak kukum ini cara bikinnya kukum ini nasi salem atau enggak cukup main ya nasi lagi cipta oke nah ini cara mau buku pesen bagaimana saya tiba-tiba tahu kita coba ini memungkusnya pemirsa tanpa pula kemana dulu aduh letak dia terima kasih sip jangan sampai tumpah secara memungkus secara memungkus ini daunnya harus gini dulu taraaa ini hasil bungkusanku mari kita masukkan ya yang penting ini air di dalamnya jangan tumpah taraaa kita masukkan satu aduh uh panas aduh makanya manteng lanjut kita membungkus lagi kita mudahkan ini lebih berhasil cara memungkusnya dengan setap hehehe hehehe oke seperti biasa kita masukkan lagi bumbunya ya ini ini nanti satu gak usah bawa ke pantai ini nanti satu gak usah bawa ke pantai oke buah ke negeri buah ke sampah hukusan yang seberapa ini kita kukupnya si sampah buah ini pukupnya buah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita di pantai mau makan ikan pepes oke kita cuci tangan dulu masik dulu aku makan ikan pepes pepesnya daun-daunnya buang dulu deh sampai sembarangan lagi ini ya pepes kita ya hasilnya enak pokoknya deh mari kita makan mari makan sempat banget makan pepes di pantai buang-buang buang-buang pentek jadi kalau tinggal di Lampung itu enak kita ke pantai ini saya dari rumah ke pantai ini namanya pantai Clara ya pantai Clara dari rumah itu setengah jam ambil gila ini kan kalau bawa motor lambat ini pantai Clara dan juga pakai yang di sana di sana yang di sana di sana jadi kalau kawan-kawan sekalian bunda-bunda tante-tante lalu ke Lampung dan juga pantai dari kota juga semuanya dan juga pantai terteket ini WHAT SEReti kek tepat jadi mungkin disebabkan runaway oke teman-teman jangan lupa ini bisa saya liat makan oke bye uu… zeg Terima kasih.